Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang saya sangat cintai Cerita hari ini tentang anak kecil yang mengimis perhatian dari keluarganya Keluarganya itu sibuk-sibuk sendiri tidak ada yang memberi dia perhatian yang cukup Anak kecil itu umurnya kalau tidak salah 8 atau 9 tahun Di sekolahnya ada lomba Dan di lomba ini dia harus pakai celana yang biru Maka dia cek di limarinya Ternyata ada celana yang biru Tapi celananya kepanjangan teman-teman Perlu dipotong 5 cm Maka dia pegang celananya dan pergi ke ibunya Mama, tolong pendekin celana ini 5 cm karena saya ada lomba Dia belum melanjutkan kalimatnya Ibunya langsung marah kepada dia Jangan sekarang, saya lagi sibuk Nanti-nanti aja Jadi dia pergi Minta tolong sama siapa lagi ya Sama kakak perempuannya Dia pegang celananya dan pergi ke kakak perempuannya Kakak, saya ada lomba di sekolah dan saya harus pakai celana bendek Minta tolong di bendek Dia belum melanjutkan kalimatnya Langsung dimarahi oleh kakaknya yang sibuk kuliah Sibuk mengerjakan ini Sibuk telpon temannya Langsung dimarahi Nanti aja, saya lagi sibuk sekarang Maka anak itu, karena tidak dapat perhatian dari orang Dia keluar rumah diam-diam Ada penjahit dekat rumahnya Dia kirim celannya ke penjahit Langsung dipendekin 5 cm Celananya sudah oke Sudah layak dipakai Dia tidur Dan celananya di lemari Di malam hari, ibunya Ibunya sayang sama dia ya Awalnya ibunya itu menolak bukan karena benci Tidak ada ibu yang benci Ibunya sayang sama dia Maka ibunya merasa bersalah Wah, anak saya minta tolong ya tadi Tapi saya nggak bisa tolong ya Sekarang saya bantu dia Jadi dia masuk kamarnya Buka lemari Ambil celananya Pendekin 5 cm lagi Dia nggak tahu kalau celananya sudah dipendekin sebelumnya oleh penjahit Ya Maka dia pendekin 5 cm lagi Baik Sebentar lagi, kakaknya merasa bersalah juga Karena kakak sayang sama adik itu Kakaknya masuk kamarnya Buka lemari Keluarkan celananya Pendekin 5 cm lagi Kakaknya tidak tahu Kalau celananya sudah dipendekin sama penjahit Dan sudah dipendekin sama ibunya Maka di pagi hari ketika anak itu Ganti baju untuk berangkat ke sekolah Dia pakai celananya Ternyata sudah jadi celana pendek teman-teman Anaknya nangis dan sedih Teman-teman Yang saya sangat cintai Hikmah berkesan Di bulan Ramadan hari ini Kadang-kadang kita cinta sama seorang Kadang-kadang kita mau bantu Tetapi gara-gara kita Tidak komunikasi dengan baik Gara-gara kita tidak mengetahui kebutuhan dia seperti apa Kita membantu Tetapi bantuan kita ini malah menyakiti dia Bantuan kita ini malah mengganggu dia Seorang ibu yang mau membantu anaknya Tetapi bantuannya kepada anaknya itu menyakiti anaknya Niatnya baik Tapi caranya buruk Gara-gara komunikasinya kurang lancar teman-teman Perbaiki komunikasi Tidak cukup niat baik teman-teman Barak Allah fikum Shukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!